BAB 271, Perselisihan Yang Menyedihkan Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari BAB Terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Wajah bunga persik, dengan konsepsi artistik yang tinggi dan kata-kata yang elegan, juga merupakan tepuk tangan di hati setiap orang di juri Chang Yi pertama kali menatap penulis dengan refleks yang terkondisi Tidak mengherankan, kelas lain yang terdiri dari 12 orang setahun Salah satunya bernama Tan Xiaonan Saat ini dia melihat beberapa wakil ketua tim Wu Chang Hao dan Chang Yi juga saling memandang, dan mereka semua merasa sedikit terlalu menakjubkan Sebenarnya kelas lain, apakah kelas ini kebetulan memiliki begitu banyak jenius puitis? Wu Chang Hao mengalihkan perhatiannya kembali ke karya tersebut, berkata, puisi ini memiliki konsepsi artistik yang sangat tinggi Gaya kontras wajah manusia dan bunga persik digunakan masing-masing Dapat dikatakan bahwa kata-kata dan rima sangat ketat Yu Rong menatap wajah ini dan memetik bunga, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dia menghela nafas sejenak, dan mendesah Benda adalah manusia dan benda bukanlah benda Manusia tidak menunggu, betapa menyedihkan Luo Jin Seng mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, komentar Lao Yu sudah ada Aku tidak tahu di mana wajah manusia itu berada Bunga persik masih tertawa Sangat ekspresif Tahun lalu, hari ini, wajah manusia, bunga persik, aku tidak tahu dari mana penulisnya berasal Perasaan ini, berulang, sangat khas Para anggota kelompok juri juga mengangguk satu demi satu, mereka semua sangat menyukai karya ini Chang Yi melirik kerumunan dan berkata, lulus atau tidak, selesai Pada saat ini, ketua timbai pada dasarnya mengambil gambar berikutnya dan meletakkannya di bagian belakang, diikuti oleh karya-karya kelas 12 di kelas 1 Ini dapat mengejutkan semua orang di kelompok juri Hampir satu lagu lebih baik dari yang lain, dan tidak ada yang lebih buruk Tentu saja, ini juga membuat Chang Yi, pemimpin tim peninjau, khawatir Anda harus tahu bahwa karya-karya ini hampir menjadi salah satu ibu kota yang sangat bagus Pada dasarnya, yang mana yang dikeluarkan untuk diskusi, itu harus diluluskan Tetapi ada terlalu banyak karya kota Zhonghai Sebelumnya, Chang Yi masih khawatir dengan kurangnya karya Zhonghai Bagaimanapun, itu adalah rumah orang lain Jika ibu kota tidak dipilih, itu tidak akan dibenarkan Tetapi sekarang saya terlalu khawatir dengan karya Zhonghai Jangan biarkan orang lain merasa bahwa pemerintah kota Zhonghai Concord beroperasi dalam kegelapan Tetapi jika Anda benar-benar ingin secara paksa memenangkan beberapa karya yang sangat bagus untuk ini Anda harus memilih Anda harus tahu bahwa puisi-puisi ini adalah karya dengan kualitas tertinggi di seluruh kompetisi Jika Anda mengambil bagian untuk ini, Anda tidak akan memenuhi prinsip-prinsip kompetisi terbuka yang adil dan jujur Apa yang harus saya lakukan? Dalam kekusutan Chang Yi, lebih dari 30 menit penyerahan berlalu Dan ketua tim mengeluarkan satu dan berkata, yang ini Ini adalah karya terakhir kelas 12 setahun Ini juga karyaku yang paling kusut Pada awalnya, pengulas pertama lebih kusut dan dia mengesampingkan alternatifnya Ketika pemilihan kedua, dia masih kusut dan akhirnya memberikannya kepadaku untuk diputuskan Setelah aku melihatnya, itu masih kusut untuk waktu yang lama, tetapi sebenarnya dalam keadaan menunggu Akhirnya, aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada tim pengulas Setelah itu, dia meletakkan naskah di bawah kamera Kesedihan remaja Remaja tidak mengenal kesedihan dan mencintai lantai Jatuh cinta dengan lantai, untuk mengungkapkan kesedihan Untuk kata-kata baru, hari ini, rasa kesedihan penuh dengan kekhawatiran Aku masih tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi aku merasa langit sejuk untuk musim gugur yang baik Gila, ini terlalu sombong Wu Chang Hao mengerutkan kening Luo Jin Seng berkata, singkirkan kesombongan Kata ini memang berstandar tinggi Zong Pingki menggunakan kepintaran Dari sudut pandang kata dan rima, ini jelas merupakan karya yang bagus Yu Rong berkata, benar-benar bagus Terutama kalimat terakhir ini, tapi ini keren di musim gugur Hehehehe, tidak mencolok Ini unik Wu Chang Hao berkata, bagaimana ini bisa disembunyikan dan tidak diungkapkan Saya belum membukanya untuk menjelaskannya Jelas ada ketidakpuasan yang kuat terhadap kami saat kami menjalankan permainan Sungguh ironis menggunakan kata-kata depresif seperti itu Ini terlalu berlebihan Luo Jin Seng berkata, saya pikir kompetisi hanya melihat konten dan bukan sudut pandang Selama pihak lain tidak melanggar aturan, saya pikir kita masih harus menilai pahlawan berdasarkan level Saya menentangnya Kami juga menyelenggarakan kompetisi untuk mempromosikan budaya tradisional Tanpa prestasi, selalu ada kerja keras Bagaimana mengatakannya, Anda tidak dapat menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengejek niat baik asosiasi Saya tidak berpikir momentum seperti ini dapat bertahan lama Karya ini dipromosikan, kata seorang pemimpin kelompok Saya pikir itu bagus Selain itu, dalam peraturan yang relevan dari kompetisi ini, ironi dalam karya tidak diperbolehkan Anak muda memberontak, saya pikir itu tidak baik Sebuah karya sastra tidak dapat mencerminkan ironi Itu sebenarnya semacam kenyataan Saya menundukkan kepala dan berkompromi Saya tidak melihatnya dengan baik, kata seorang pemimpin tim Saya menentangnya Mari kita jalankan kompetisi Meskipun tidak ada ironi yang tumpul, adalah normal untuk mempromosikan karya dengan energi subjektif yang positif Adalah normal untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hal-hal ini, semua orang tahu Jika sikap ini saling balas dapat masuk seratus besar nasional Maka itu akan menjadi panutan patologis bagi anak muda lain yang berpartisipasi Saya merasa bahwa menjadi muda bukanlah alasan untuk bertindak sewenang-wenang Mereka tidak boleh dibiarkan bermain-main Jika Anda ingin menjalankan permainan dengan baik, Anda harus memilih cara terbaik untuk membuka pintu Mereka yang mampu hidup dengan baik, anak muda, sedikit memberontak, itu bukan apa-apa, bukan masalah besar Jika itu keledai, jangan malu Kakak Ipar bukan lagi seorang pemuda Itu harus tetap diberi kesempatan Itu tidak boleh dipukul dengan satu tiang pun Untuk pertama kalinya, ada diskusi panas untuk sebuah karya di pertemuan penjurian Mereka yang mendukungnya, dan mereka yang menentangnya, saling berdebat dan memiliki makna yang berkembang Melihat Chang Yi tidak berdebat lama, dia mengetuk meja dan berkata, semuanya, diamlah Semua orang di kelompok juri melihat Chang Yi berbicara, menghentikan perdebatan, dan menoleh untuk menatapnya Setelah Chang Yi melihat semua orang melihat dirinya sendiri, dia berkata, biarkan aku mengatakan beberapa patah kata dari sudut pandang sebuah karya, itu kontroversial Itu ide yang bagus, zamannya berbeda, garis atas ada di garis, dan sekarang kita tidak menganjurkannya Sejak kompetisi ini, kita tidak menandai pada ideologi apa yang bisa ditulis dan apa yang tidak bisa ditulis Maka kita harus mempertimbangkan kualitas karya dari sudut pandang penciptaan Karena kita membuka pintu untuk menjalankan kompetisi, kita tidak perlu takut bersikap sarkastik Apa pendapatmu? Semua orang di kelompok juri mendengar ini dan saling memandang Ruangan itu hening sejenak Chang Yi berkata, kita masih sedikit demokratis Dari sudut pandang pro dan kontra karya, semua orang memilih Jika menurut Anda itu bisa disahkan, silakan angkat tangan Tim peninjau saling memandang, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan Chang Yi mengangkat tangan dan menghitungnya, sambil berkata, kalau begitu, kami akan menuruti mayoritas Lulus Oke, ketua timbai, mari kita lanjutkan Ketua timbai mengeluarkan kesedihan masa muda milik Zhang Yu dan memasukkannya ke dalam naskah yang disetujui Lalu melanjutkan untuk memasukkan kiriman yang tersisa Tinjauan oleh kelompok juri kompetisi relatif ketat Karena ada lebih banyak, 32 produk lulus oleh 12 kelas setahun Maka untuk karya-karya selanjutnya, banyak dari karya-karya sebelumnya dapat lulus Dan sekarang mereka dieliminasi Tim peninjau tidak memiliki cara untuk menangani situasi ini Siapapun yang membuat sejumlah tempat terbatas, ada yang naik, ada yang turun, karya-karya selanjutnya hanya dapat menyalahkan Anda Tinjauan kelompok ke-9 sudah berakhir Kelompok peninjau beristirahat sejenak untuk makan malam dan menyelesaikan peninjauan kelompok terakhir di malam hari Titik-titik-titik Keesokan harinya, panel juri melakukan penyaringan kedua lebih dari 100 kiriman yang lulus Bagaimanapun, hanya ada 100 tempat di babak penyisihan Jelas tidak mungkin untuk memilih lebih dari satu Anda harus menghapus beberapa dari mereka Meskipun tidak banyak karya yang dipilih kembali di awal, mereka sibuk sepanjang hari Kita harus tahu bahwa tim peninjau memiliki banyak kontroversi atas banyak karya yang masih belum dapat diterima Yang tentu saja menghabiskan waktu Secara khusus, panel juri telah menyaring dengan ketat sejumlah besar karya yang lulus dari 12 kelas kota Zonghai setahun Meskipun anggota kelompok juri percaya bahwa kumpulan karya ini memenuhi syarat untuk lulus Tetapi jika Anda ingin meloloskan sejumlah besar karya dari kelas yang sama, tim peninjau juga berada di bawah tekanan Kita harus berjuang untuk keunggulan, dan kita tidak dapat dicap dalam kegelapan untuk mengoperasikan pegangan Jika demikian, mereka harus bekerja keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang merepotkan Juri terlibat dalam diskusi yang panas, meninggalkan yang terbaik dari 26 karya Di antara mereka, Juvenile Soro, yang sangat kontroversial dari Zang Yu lulus tinjauan akhir dengan cinta dan kebencian Dan dianggap berada dalam daftar 100 teratas tanpa risiko apapun Kontes puisi pemuda nasional telah berakhir, dan situs web terkait segera mengumumkan 100 karya terpilih teratas Dan kegiatan seleksi, karya puisi favoritku, pun diluncurkan Netizen dalam negeri yang mengikuti kompetisi ini turut berpartisipasi dalam pemungutan suara dan diskusi Karya-karya Zang Yu telah dipuji oleh netizen Anda harus tahu bahwa sebagian besar karya yang dipilih oleh Zang Yu adalah karya klasik dari 300 puisi Tang di bumi Penggunaan, relatif, dan lengket cukup canggih Hampir setiap lagu dalam genre tersebut, Anda tidak dapat menyalahkannya Tentu saja, ada juga tempat-tempat yang dikritik Pertanian penuh kasih karya Wu Jie memiliki banyak kontroversi Mereka yang menyukainya, sangat menyukainya, menganggapnya realistis dan ironis Mereka yang tidak menyukainya cukup membencinya, dan dinilai lebih rendah daripada puisi minyak Itu hanyalah hasil karya siswa sekolah dasar Kontes puisi pemuda diajukan secara nasional, dengan bonus tinggi dan skala besar, yang selalu langka Selama mereka dapat lolos ke babak penyisihan, tentu saja penting bagi banyak orang untuk berbicara tentang kehidupan mereka Kalau tidak, mustahil bagi puisi berskala besar seperti itu untuk berpartisipasi dalam pemilihan Begitu daftar seratus teratas keluar, banyak orang yang kalah dalam pemilihan secara alami tidak senang Di antara mereka, orang-orang dengan puisi ringan dan latar belakang filosofis Untuk jenis petani, mereka berpikir bahwa orang bodoh dapat menulisnya, dan tidak ada yang menulis karya yang dapat dipilih menjadi seratus teratas Tentu saja tidak senang Pada hari Wuhe, keringat menetes ke tanah Keduanya dapat dipilih menjadi seratus teratas Kemudian saya harus menulis bahwa matahari menggantung tinggi, dan keringat akan membuat Anda maju Tidak, kiluku, tempat awan dan asap berada, ribuan saja kuno yang senada, sungguh mendominasi Siapa yang tahu makanan Cina, biji-bijiannya keras, apa-apaan ini Ditulis oleh anak TK, sungguh kontes yang menyebalkan, juga kompetisi nasional, itu curang, tidak adil Yah, aku tidak pernah menyangka bahwa gunung dan pegununganku akan begitu mengesankan sehingga Kyushu sangat memuji Huaxia Itu tidak sebagus puisi, aku sudah tiga tahun di sekolah menengah Berisik, 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 apakah kamu mengerti puisinya? Nong yang akrab, ini adalah karya klasik dalam karya klasik, oke Apa yang kamu tulis disebut sesuatu, mencolok, dan kamu berani membandingkannya dengan Miron Kamu memiliki konotasi ideologis yang begitu mendalam dari puisi-puisi itu Bisakah kamu menulisnya dengan desahan dan peringatan yang tersirat dalam puisi-puisi itu? Bisakah kamu melihat ejekan dan ironi penulis terhadap dunia nyata? Aku berani mengatakan bahwa itu adalah karya taman kanak-kanak Aku melihat karya-karyamu bahkan taman kanak-kanak tidak sebagus itu Aku berani memamerkan bakat sastra di sini, aku tidak tahu apa artinya Tidak, puisi-puisi kekanak-kanakanmu, kamu berani membandingkannya dengan petani belas kasihan Itu konyol, warisan budaya bajingan besar Wu Jie ini, kamu tidak dapat mengejarmu seratus jalan Berpura-pura, karya bodoh, tentu saja ada dukungan bodoh Aku tidak berpikir kamu dapat menebusnya sebagai pelaut Wu Jie Tidak, lawan marinir, usir Wu Jie asteris 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 Juga kontes kemurnianku, minta pemilihan lagi Kontroversi tentang kebaikan dan keburukan, petani pengasih, makin lama makin sengit Kalau ada yang setuju, tentu ada yang tidak setuju Pemungutan suara sedang berlangsung, kontroversi sedang berlangsung Dan orang Tiongkok memiliki pepatah lama bahwa di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau Di mana ada pemungutan suara, di situ ada kuas Seiring berjalannya waktu, meskipun rangkaian karya Zhang Yu memiliki reputasi yang baik Karya-karya tersebut telah memenangkan suara Banyak karya di jaringan pencarian harta karun yang membeli tiket telah muncul ke puncak daftar populer Meskipun pemungutan suara populer ini tidak ada artinya Selama ada pemeringkatan, beberapa orang tidak mau menyerah pada yang lain dan harus maju ke depan Bahkan jika itu hanya kesombongan, mereka bersedia Meskipun karya-karya Zhang Yu diterima dengan baik Saat ini, karya-karya tersebut juga berada di tengah-tengah daftar popularitas Namun, tidak semua karya berada di tengah-tengah Salah satunya menjadi semakin populer dan segera mencapai lima besar Itu dari, Kesedihan Masa Muda, karya Zhang Yu Anda harus tahu bahwa kata ini memiliki ironi yang tajam Hal ini membuat banyak orang yang tidak puas dengan 100 karya teratas kontes menemukan titik katarsis dan memilihnya Hal ini juga memungkinkan karya tersebut untuk bernyanyi dan maju ke lima besar Tentu saja, pada akhirnya, tetap tidak layak mengeluarkan uang untuk membayar tiket Bagaimanapun, kekuatan uang jauh lebih kuat daripada popularitas Titik 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 Huang Yi, kepala sekolah SMP nomor 1, datang bekerja pada hari Senin Begitu saya duduk di kursi di kantor, pantat saya masih belum panas dan telepon berdering Hei, oh, Direktur Song, ada apa? Apa? Benarkah? Sekolah kami memiliki karya, 26 siswa dan telah masuk 100 besar nasional Dan itu adalah satu-satunya di kota kami 26 tempat, hahaha, itu hebat Oke, oke, saya tahu Saya akan masuk ke situs web terkait untuk melihatnya Selamat tinggal, selamat tinggal Setelah Huang Yan menutup telepon, dia masih tampak terkejut Anda harus tahu bahwa berita itu sangat mengejutkannya 26 orang di sekolah mereka sendiri benar-benar mengikuti kontes puisi remaja 100 teratas nasional Direktur pendidikan menelpon dirinya sendiri, yang seharusnya sudah dikonfirmasi Huang Yan berpikir bahwa ia segera menyalakan komputer dan masuk ke situs web terkait Situs web terkait kontes puisi pemuda nasional telah dipublikasikan dalam 100 karya teratas 33, untuk melindungi privasi pihak terkait Hanya nama penulis dan tidak ada informasi terperinci lainnya Tetapi Huang Zi tahu bahwa dari 100 karya, ada 26 karya Yang seharusnya adalah siswa dari sekolahnya sendiri Ini mengembirakan hati Huang Yan Sebagai kepala sekolah yang telah terlibat dalam pendidikan selama bertahun-tahun Yang paling penting, tentu saja, adalah prestasi pendidikan yang paling penting Terutama prestasi representatif, itu bahkan lebih penting Kali ini, sekolah saya sendiri memiliki hasil yang luar biasa Yang tidak kurang dari gempa bumi yang telah menyebabkan seluruh sektor pendidikan di kota Zhonghai Ini memiliki efek pendorong yang tak terbayangkan pada karir seseorang Memikirkan hal ini, Huang Yan melompat ke girangan Dia dengan cepat mengangkat telepon dan memutar nomor ... Gu Changping sedang mengadakan rapat rutin di kantor urusan akademik pada hari Senin untuk mengatur prioritas pekerjaan tertentu selama seminggu Telepon kantor berdering, dan seorang anggota staff berdiri dan berjalan untuk mengangkatnya Dia buru-buru menoleh ke Gu Changping dan berkata Direktur Gu, Kepala Sekolah Huang sedang mencari Anda Gu Changping berdiri dan berjalan mendekat Dia menjawab telepon dan berkata Kepala Sekolah Huang, saya Gu Changping Ada yang salah Lao Gu, ada acara besar Direktur Song dari Biro Pendidikan Kota baru saja menelpon saya dan memberitahu saya bahwa dalam kontes puisi pemuda nasional yang baru saja selesai Sekolah kami memiliki 26 siswa dan masuk 100 besar nasional Kami tidak menunggu daftar resmi Sekarang Anda dapat segera memilah semua kiriman di sekolah Sesuai dengan daftar dan karya yang dipublikasikan di situs web Mengoreksinya satu persatu untuk melihat kelas mana dan 26 siswa mana yang masuk 100 besar nasional Gu Changping mendengar kata-kata itu dengan ekspresi terkejut Apa? Ada hal seperti itu? Oke, saya akan segera mengaturnya Ketika persiapan hampir selesai, saya akan menelpon Anda Gu Changping meletakkan telepon dan sedikit mengerang, mengetahui bahwa dia belum mendapat kabar dari berita tadi Sekolah Anda dapat mengeluarkan 26 siswa dalam sekejap, dan itu masih merupakan kompetisi nasional Bercanda, perlu Anda ketahui bahwa kontes puisi remaja nasional ini merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam dunia pendidikan tahun ini, sehingga sekolah Anda bisa saja kehilangan begitu banyak peserta Meskipun kompetisi ini diadakan di kota Zhonghai, belum tentu Anda bisa meraih hasil seperti itu Gu Changping tahu bahwa Huang Z, sebagai kepala sekolah, pasti tidak akan bisa membuat lelucon seperti itu dengan dirinya sendiri Beberapa pikiran berputar di kepala saya dan mendongak, saya ingin memberi tahu Anda kabar baik sekarang Kepala sekolah Huang baru saja menelpon dan mengatakan bahwa dalam kontes puisi remaja nasional ini, total 26 siswa dari sekolah kami masuk 100 teratas nasional, staf kantor urusan akademik mendengar ekspresi keheranan Untuk mengetahui bahwa Biro Pendidikan memobilisasi sekolah-sekolah di kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi beberapa hari yang lalu Tetapi kebanyakan orang berpikir itu hanya tugas politik sementara Karena tahap akhir kompetisi nasional diadakan di pusat kebudayaan dan olahraga Zhonghai Agar kompetisi berjalan dengan baik, pemerintah kota mengharuskan semua siswa yang memenuhi syarat di kota untuk berpartisipasi Meskipun kegiatan tersebut berlangsung lancar, para guru di sekolah tidak memiliki ide besar tentang hasilnya Karena ini adalah kompetisi nasional, bagaimanapun, itu diketahui menurut jumlah total siswa di negara itu selama periode yang sama Bahkan jika hanya beberapa orang yang mengirimkan makalah di negara ini, ratusan ribu dianggap kecil Naskah sekolah menengah pertama ada dalam total pengajuan, tetapi setetes air di lautan, satu setengah dari jalur kualifikasi dianggap kejutan yang tidak terduga Ini adalah jalur kualifikasi ke-26, staf kantor urusan akademik saling memandang dengan mata besar dan mata kecil Salah satu dari mereka berkata, Direktur Gu, benar-benar palsu Gu Changping mendengar ekspresi terdiam dan berkata, apa yang benar-benar palsu? Apakah maksud Anda Presiden Huang bercanda dengan kita? Semua orang di kantor urusan akademik sadar Ya memang, berita itu datang dari kepala sekolah Huang, dan itu masih palsu Orang yang mengajukan pertanyaan tadi juga menyesal Mengapa dia begitu bodoh untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Bukankah ini upaya yang disengaja untuk menemukan seorang pemimpin? Gu Changping berkata, Xiao Li, sekarang kamu akan memberi tahu guru bahasa dan wali kelas sekolah untuk pergi ke ruang rapat melalui radio Xiao Zhang, kamu telah mengumpulkan semua naskah asli dari sekolah yang berpartisipasi dalam kontes ini Xiao Wang, kamu sekarang masuk ke situs web terkait segera Cetak karya terpilih dari 100 teratas nasional Dan kemudian periksa dengan staf kantor Atur daftarnya, dan berikan kepadaku segera Bertindak sekarang, staf kantor urusan akademik mendengar perintah direktur dan segera memobilisasi untuk mulai bekerja Titik-titik-titik Di ruang konferensi sekolah menengah nomor 1, ada banyak guru, semua guru kelas, dan guru bahasa Li Yun Liang adalah guru kelas 12, tentu saja Han Shao Li adalah guru kelas di kelas 11 dan guru bahasa di kelas 12, jadi dia sangat diperlukan Para guru di ruang konferensi, setelah menunggu lama, sebelum rapat dimulai, mereka mulai berdiskusi Saya tidak tahu apa yang salah dengan membiarkan kita mengadakan rapat kali ini Mengapa kita tidak memulainya, saya ada pelajaran sebentar lagi Kepala sekolah gue meminta anda untuk menunggu, anda hanya menunggu Cemas tidak ada gunanya, katamu, apakah ada semangat pengarahan baru di biro Sepanjang hari ini melelahkan, dan semangat instruksi Bukankah anda baru saja menyelesaikan kontes puisi beberapa waktu lalu Selain itu, ada kegiatan di kelas 1 dan 2 Sudah berakhir, kelas 3 hampir menuju ujian masuk perguruan tinggi Luangkan waktu 2 menit setiap menit Haha, Guru Chen, jika anda punya pendapat Ketika anda menunggu kepala sekolah gue datang, anda dapat berbicara langsung kepada anda Sama-sama, suara kolektif tahun ketiga kami bergantung pada anda Oh, kalau begitu saya tidak berani, siapa kepala sekolah gue, anda tidak bodoh Jika anda menemukannya dalam masalah, itu sama saja dengan menemukan diri anda sendiri Saya tidak sebodoh itu, hehehehe, semua orang di ruang rapat tersenyum bersama Dengan suara pintu terbuka, seseorang berjalan ke ruang konferensi dan semua orang mendongak Melihat seorang anggota staf kantor urusan akademik Laokai, apa yang terjadi hari ini? Mengapa direktur gue belum datang? Oh, kepala sekolah huang telah memberitahu bahwa kontes puisi pemuda nasional Telah menjadi salah satu dari 100 teratas 26 orang telah keluar dari sekolah kita Sekarang kantor urusan akademik sedang memilah-milah materi yang relevan Apa? Berita itu mengguncang ruang konferensi seperti guntur Hanya bercanda, 100 kontes nasional teratas Ada 26 dari sekolah kita Benar-benar palsu, tidak seharusnya palsu Hal sebesar itu, bahkan kepala sekolah pun terkejut Bagaimana mungkin itu palsu Selalu merasa luar biasa Bahkan di kota, kita belum tentu memiliki hasil seperti itu di sekolah kita Guru-guru di ruang rapat, mengangguk setelah mendengar kata-kata itu Saya tidak tahu anak-anak mana yang telah dipilih Ya, jika seorang anak sebesar ini dipilih untuk kompetisi sebesar ini Sekolah dan Biro Pendidikan akan memiliki bonus, kan? Itu disebutkan terakhir kali oleh kantor urusan akademik Seharusnya ada di sana Tetapi karena itu adalah kompetisi nasional Tidak ada yang berpikir untuk dapat memenuhi syarat pada saat itu Saya ingat itu tampak seperti seorang siswa yang memenuhi syarat dari luar sekolah Sekolah memberi 500 dan Biro memberi 1 kian Baik guru kelas maupun guru bahasa, kan? Sepertinya seperti ini Namun, jumlah uang tidak masalah Itu terutama suatu kehormatan Acara budaya berskala besar seperti ini di negara ini Siswa memiliki prestasi Guru tidak mulia Hehehe, tidak Tapi menurutku kelas guru Lin dan guru Liu masih mirip Kenapa mereka juga kelas penting? Lomba teks terakhir di kota Bukankah semua siswa kita dari kelas penting? Hahaha, itu tidak benar Puisi dan hal-hal lain bukanlah sesuatu yang bisa kamu tulis Kamu bisa menulisnya Katakan saja, guru Liu Aku juga setuju dengan Tuan Lin Hal-hal ini butuh sedikit perasaan Namun, beberapa bibit unggul di kelas kita biasanya suka menulis puisi prosa atau semacamnya Aku yakin pasti ada kesempatan Para guru di ruang rapat tertarik dan berspekulasi Kelas mana dan siswa mana yang memiliki kemampuan ini Tentu saja, sebagian besar guru berpikir bahwa itu seharusnya menjadi kelas utama di kelas 2 dan 3 Oleh karena itu, para guru di kelas utama juga dipuji oleh semua orang Sehingga mereka dalam suasana hati yang baik Mereka berpura-pura rendah hati untuk beberapa kata Tetapi sebenarnya menerimanya apa adanya Guru kelas 1 tidak terlibat Tetapi mereka tampak seperti penonton Meskipun ada kemungkinan ada siswa di kelas 1 Tetapi secara relatif, jumlahnya tidak boleh sebanyak kelas 2 atau 3 Li Yun Liang berkata kepada guru di sekitarnya Saya tidak tahu berapa banyak orang di kelas 1 kita yang bisa dipilih Bagaimana dengan 26? Tidak ada 10 atau 6 di kelas 1 Hanya tidak tahu kelas mana Tidak peduli kelas apa itu Tidak apa-apa jika ada 1 Dan wajah guru kelasnya cerah Han Shaoli berkata Saya pikir ada hampir sama banyaknya dengan guru di kelas Li Yun Liang Mendengar kalimat ini, guru-guru tahun pertama di dekatnya menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Li Yun Liang Bahkan Li Yun Liang sendiri menatap Han Shaoli sebentar Berkata, Tuan Han, apa yang Anda katakan? Han Shaoli berkata, kami telah menyusun naskah dari kedua kelas Kualitas penyerahan kelas Anda sangat tinggi Meskipun saya tidak tahu berapa banyak yang dapat online, saya pikir ada 26 di antaranya Hehehe, ya, guru Li, kami ingin mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya Selamat atas kemenangan Anda di kelas pertama Li Yun Liang mendengar kata-kata itu Haha, tersenyum, itu belum membuahkan hasil Terlalu dini untuk mengatakan ini Hei, Tuan Han, Anda mengatakan bahwa lebih baik bagi siswa di kelas kami untuk memiliki puisi Siapa mereka? Ge Wen Hui, Xiao Wei, atau Su Kian Kian, oh itu Zhang Yu lagi Petik 2, Han Shaoli berkata Anda hanya ingin menjadi bengkok Puisi dan lirik tidak terasa seperti Anda belajar dengan baik Saya pikir Xiao Zijun, Lu Zikuan, dan Su Yiming telah menulis dengan lebih baik Li Yun Liang mendengar ekspresi pemilik kartu Untuk waktu yang lama berkata Tidak, guru Han Anda membodohi saya Mereka semua adalah siswa di kelas dengan nilai terendah Guru-guru di sekitarku semua mendengar ekspresi aneh Siswa hitung mundur di kelas menulis dengan cukup baik Mengapa mereka begitu aneh? Han Shaoli berkata Awalnya aku tidak percaya Tapi kamu tidak bisa menahannya dengan baik Kupikir kelasmu umumnya siswa dengan pembelajaran rata-rata Dan lebih baik menulis Jika kamu belajar dengan baik Kamu bermain dengan baik Li Yun Liang masih tidak percaya Puisi yang buruk lebih baik di kelasnya Bagaimana bisa terdengar begitu tidak bisa diandalkan Para guru di ruang konferensi masih berbicara dan berbicara Tentu saja, sebagian besar topik sedang dipelajari Kelas mana dan siswa mana yang akan mendapat kehormatan masuk seratus besar negara Pintu ruang konferensi didorong terbuka Huang Yi, Kepala Sekolah SMP 0 1, Jia Jilin, Wakil Presiden Ningkin, Wakil Presiden Gu Changping, Direktur Kantor Urusan Akademik Dan beberapa staf kantor urusan akademik masuk ke ruang konferensi Para guru di ruang konferensi bergegas bangkit untuk menyapa para pemimpin sekolah Para pemimpin sekolah menanggapi dan mengambil tempat duduk mereka Huang Yi berkata, semuanya, duduklah Semua guru di ruang konferensi duduk kembali ke posisi masing-masing Setelah Huang Yan menunggu semua orang duduk, dia tertawa, kali ini Sekolah kita telah mencapai hasil yang sangat baik dalam kontes puisi pemuda nasional Saya sangat senang dapat dilihat bahwa sekolah kita berada dalam tradisi siswa dalam hal pendidikan literasi budaya Saya masih bekerja keras Saya sangat berterima kasih kepada para guru karena telah memberikan kontribusi kecil dan efektif dalam pendidikan terkait Semua orang telah bekerja keras Papa-papa-papa, para guru di ruang konferensi bertepuk tangan sebagai tanggapan Huang Ying menunggu tepuk tangan berhenti dan menoleh ke Gu Changping Berkata, Direktur Gu, sekarang Anda akan mengumumkan kelas tertentu dan daftar siswa tertentu Gu Changping tersenyum mendengarnya dan berkata, ini Sebenarnya, daftar ini baru saja disortir oleh kantor urusan akademik Sekolah kami memang memiliki 26 siswa dan telah masuk dalam 100 besar nasional Terlepas dari hasil akhirnya, sebagian besar guru tentu saja harus mengakui hasil pendidikannya Tentu saja, ujian khusus harus diberikan kepada Li Yun Liang, guru kelas 12 dan Han Shaoli Yang bertanggung jawab atas pengajaran bahasa di kelas ini Karena ke-26 siswa ini semuanya adalah shift 10 detik Petik 2, apa, semua orang di ruang konferensi terkejut ketika mendengar ini 26 orang datang dari satu kelas, ini bukan lelucon Li Yun Liang secara psikologis siap menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin telah dipilih di kelas tersebut Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka semua berada di kelas mereka sendiri Tetapi saya tidak mengharapkannya Li Yun Liang tentu saja tercengang, tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi Bahkan Han Shaoli, yang awalnya sedikit terkejut, juga terkejut Awalnya, dari sudut pandangnya, pasti ada seseorang dari kelas 12 Yang juga merupakan bagian dari konfirmasinya Namun, dia tidak menyangka bahwa 26 tempat itu sebenarnya ada di 12 kelas Yang membuatnya tidak terduga Huang Yan tampak terkejut, dan berkata Kepala sekolah Gu, benarkah ini, semuanya 12 kelas setahun Gu Changping berkata, saya telah memeriksa dengan rekan-rekan dari kantor urusan akademik beberapa kali Memang, mereka semua ada di kelas 12 Ini pasti tidak salah Kemudian semua guru, kelas di ruang konferensi memahami hal ini Dan mereka berani mengatakan bahwa siswa sekolah akan menemani pangeran untuk belajar dan bermain tanpa imbalan apapun Memikirkan hal ini, semua orang di ruang konferensi mengalihkan perhatian mereka ke Li Yun Liang Li Yun Liang melihat semua orang menatap lurus ke arahnya, dan merasa sedikit berbulu di dalam hatinya Di mana dia memikirkannya, sekarang itulah hasilnya Nyata atau palsu, 26 orang, apakah mereka semua di kelas? Tidak bisakah sekelompok orang di kelas mereka mengalahkan darah ayam secara keseluruhan? Huang Yan mendengar ini dengan ekspresi kaget, tetapi segera menghilang Meskipun dari sudut pandangnya, 26 orang berasal dari kelas yang sama, mengapa begitu aneh? Tetapi juga dari sudut pandangnya, peduli padanya, selama itu sekolahmu sendiri, apakah itu kelas? Ada apa, bagaimanapun, lebih penting daripada aku untuk dapat menghafal prestasi dalam kepemimpinan birokota Hei Huang, tertawa, ya, kalian lihat, Tuan Li dan Tuan Han telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menanggapi pengaturan kerja sekolah dan birokota Pada saat yang sama, mereka juga bertanggung jawab Mereka bertepuk tangan untuk kedua guru itu sekarang, terima kasih Sekolah telah memenangkan penghargaan Papa-papa-papa, orang-orang di ruang konferensi, ekspresi aneh telah menghilang Tetapi mereka bertepuk tangan untuk keduanya dengan senyuman Meskipun sebagian besar guru merasa sedikit aneh Tetapi tidak masalah apakah itu kebetulan, atau karena alasan lain, Li Yun Liang sekarang menjadi kontributor utama bagi sekolah Dan merupakan fakta yang mapan bahwa orang-orang ini masih menjadi rumput di belakang mereka Di tengah tepuk tangan meriah di ruang konferensi, Li Yun Liang juga mengubah wajahnya dan menerima ucapan selamat dari para guru Kemudian, atas permintaan Huang, dia berbicara tentang pengalaman yang relevan Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di kelas, itu tidak masalah Karena guru lain juga tidak tahu, mereka dapat berbicara dengan bebas, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka suka Li Yun Liang berbicara dengan fasi dalam waktu yang lama, dan menahan para pemimpin sekolah di garis depan Mengenakan banyak kuda tetapi tidak mengenakannya, para pemimpin sekolah sangat puas mendengarkan Setelah Li Yun Liang selesai berbicara, Han Shaoli berani berbicara lagi, untuk mengetahui bahwa dia bukan Li Yun Liang, juga tidak berkulit tebal Dan dia juga guru yang bertanggung jawab atas kelas tersebut Tidak ada seorang pun di kelasnya yang keluar jalur Semua siswa yang keluar jalur berada di kelas Li Yun Liang Saya sangat malu untuk mengatakan hal yang berlebihan, sejujurnya saya tidak memiliki kualifikasi itu Saya harus menempatkan kebijakan manajemen pemimpin sekolah di depan, tingkat pengajaran Li Yun Liang di belakang, dan merangkum kualitas siswa secara keseluruhan dari 12 kelas Bagaimanapun, itu dilakukan dengan keringat dingin Tentu, saja, keduanya juga mendapat tepuk tangan bulat dari para guru yang menghadiri pertemuan tersebut Terlepas dari apakah itu benar atau salah, kesimpulannya selalu dikonfirmasi, jadi semuanya benar Titik-titik-titik, dibandingkan dengan pemimpin sekolah dan anjing terbang ayam guru, kelas 12 masih terasa seperti tidak ada apa-apa saat ini Lebih dari sebulan telah berlalu, dan masih ada pembicaraan tentang permainan di awal, tetapi tidak ada berita untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang mengingatnya Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang lupa untuk berpartisipasi dalam kompetisi Awalnya kali ini adalah kelas bahasa Inggris, tetapi Li Yun Liang hanya absen dan semua orang belajar sendiri Sementara orang-orang di kelas membaca dengan tenang, ketika Zhang Yu dalam masalah lagi, pintu kelas didorong terbuka, dan Sekelompok pemimpin sekolah masuk ke kelas Para pemimpin, sekolah muncul pada saat yang sama, sehingga semua orang di kelas 12 merasa sedikit tidak dapat dijelaskan Mengapa ada begitu banyak pemimpin sekolah, bahkan jika kadang-kadang ada pemimpin yang datang untuk mendengarkan kelas, dan ketika mereka tidak begitu penuh, bahkan jika ada satu, suasana di kelas menjadi ketakutan, apalagi sekelompok Pada saat ini Lu Zikuan dengan cepat mendorong Zhang Yu, yang setengah sadar dan setengah sadar, agar tidak diganggu oleh kepala sekolah ketika dia melihatnya tertidur Zhang Yu terbangun sejenak, dan ketika dia melihat begitu banyak kepala sekolah, dia sedikit terkejut, dia tidak tahu apa situasinya Li Yun Liang berkata sambil tersenyum, teman-teman sekelas Hari ini saya membawakan kalian kabar baik, dalam tahap yang baru saja selesai dari Kontes Puisi Pemuda Nasional, ada 26 siswa di kelas kami Dengan karya-karya yang luar biasa, mereka masuk dalam 100 teratas di negara ini Sekarang para pemimpin sekolah ada di sini untuk memberi selamat kepada semua orang Semua orang bertepuk tangan dan selamat datang Semua orang di kelas 12 mendengar ekspresi heran Seluruh kelas hanya menerima tepuk tangan yang tersebar dengan indera mekanis Tampaknya kebanyakan orang belum mengetahui apa yang terjadi Melihat ini sedikit canggung, Li Yun Liang berkata, kepala sekolah Huang Maaf, mungkin para siswa belum mengetahui situasinya Tidak apa-apa, tidak apa-apa Huang Zheng melambaikan tangannya dan tersenyum, teman-teman sekelas Kali ini sekolah kita dapat mencapai hasil yang baik dalam kompetisi berskala besar seperti itu Itu tidak terlepas dari bakat para siswa dan kerja sama semua orang Saya atas nama sekolah, terima kasih telah memenangkan kehormatan untuk sekolah menengah pertama Satu, terima kasih Ada reaksi di kelas Huang Yidao, Direktur Gu Sekarang Anda datang untuk membaca daftar 100 siswa teratas di negara ini Gu Changping mengangguk, mengambil daftar itu dan mulai membaca Li Yun Liang menggurui dengan terkejut dan senang di awal, dan tidak tahu siapa yang salah Tetapi begitu daftar ini dikonfirmasi, dia tidak hanya tidak senang, dia bahkan merasa luar biasa Karena orang-orang didaftar, kecuali beberapa orang, hampir semuanya bukanlah orang yang terpelajar 10 siswa terbaik di kelas, kecuali Zhang Yu dan Tan Xiaonan, tidak lolos Mengapa ini aneh sekali? Apakah semakin buruk pelajaran puisi, semakin terasa? Tidak, meskipun saya tidak mengajar bahasa Mandarin, setidaknya saya tahu logikanya Meskipun mungkin tidak ada hubungan sebab akibat antara penciptaan puisi dan prestasi akademik Sebagian besar saling bergantung Bagaimana mungkin semua siswa yang baik tersingkir, dan sebagian besar siswa yang buruk semuanya tersingkir Gu Changping segera menyelesaikan daftarnya Huang Ye mendengar nama yang tidak asing di daftar itu, dan setelah berpikir sejenak Menoleh dan berbisik kepada Li Yun Liang, Tuan Li Zhang Yu, ini, apakah itu sekolahku, Zhang Yu, yang ditugaskan di kelasmu Li Yun Liang menganggup dan berkata, ya, kepala sekolah Huang Itu dia, Huang Yan mendapat jawaban, untuk mengatakan itu agak tidak terduga Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yu cukup kuat, dan dia bahkan bisa masuk seratus besar nasional Yang membuatnya tidak terduga Anda harus tahu bahwa setelah Huang Yu mengatur agar Zhang Yu masuk sekolah Wakil wali kota Wang, yang bertanggung jawab atas sekolah tersebut, kemudian dipindah tugaskan Dia tidak lagi menaruh hati pada Zhang Yu, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti itu, yang benar-benar mengejutkannya Huang Ye berkata, nona Li, bagaimana nilai Zhang Yu di akhir tahun lalu? Li Yun Liang berkata, tahun ajaran ke-9 Huang Ye, bahkan lebih terkejut ketika mendengarnya Tahun ajaran ke-9 adalah benih sekolah unggulan Ternyata ketika dia mengatur agar Zhang Yu masuk sekolah Itu tidak lebih dari sekadar tugas politik Tanpa banyak berpikir, saya tidak menyangka prestasi akademik Zhang Yu begitu baik Tampaknya dia telah memetik harta karun Tahun ajaran ke-9 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.